Halo, selamat malam teman-teman semua Gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya Market hari ini cukup strong Meskipun tadi menjelang penutupan kan agak kempes ya teman-teman Tapi big banksnya berhasil rebound Buat market Brand sempat rebound, sempat ara Tapi tutupan masih koreksi lagi teman-teman Jadi kalau kita lihat Ya mungkin teman-teman udah ada yang ngecek juga ya Dari Broxamnya untuk brand Jadi mungkin kita tunggulah Gak usah keburu-buru Kalau misalnya yang mau entry Wah ini udah ARB 3 hari, 4 hari Kalau melihat hari ini mungkin kita tunggu 1-2 hari lagi ya teman-teman Gimana? Sebelum kita mulai Ya tadi ada data ekonomi ya yang dirilis teman-teman Dimana ini kelihatan hari ini Ini kan ada data inflasinya Indonesia Dimana angka inflasi kita yang dirilis Ini kan udah menunjukkan agak meredah nih teman-teman ya Angka actualnya di 2,8 dibandingkan ekspektasi konsensus 3% Eh dibandingkan angka sebelumnya 3% dan ekspektasi konsensus di 2,9 Core inflation ini yang masih agak naik ya teman-teman Jadi angka inflasi kita ini tuh sebenarnya masih agak mix Tapi kalau kita lihat secara man on man sih Justru ada penurunan nih Makanya kelihatan ya karena secara man on man ini kan justru ini ada deflasi teman-teman Ini juga kelihatan dari data personal income and spending dari US Yang dirilis di Jumat kemarin ya teman-teman Dimana kalau kita lihat Itu data yang dirilis di Jumat kemarin Itu kan menunjukkan slowing down Makanya market US pas Jumat Itu kan ribbonnya lumayan ini Saya mau kasih lihat dulu sedikit Sebelum kita bahas topik seperti biasa ya teman-teman US, US, US Nah ini PCI nya kan dirilis dimana Ini Cukup positif ya teman-teman Di respon cukup positif Karena ini kan kelihatan dari personal income nya Ini juga agak turun Terus Baik itu secara man on man Ataupun year on year Ini juga sesuai ekspektasi konsensus Teman-teman Jadi yang dibilang dari The Fed Bahwa mereka ini gak khawatir dengan angka inflasi Ini Dan mereka melihat bahwa kenaikan dari inflasi ini hanya sementara Itu sebenarnya Kelihatan di data ini ya teman-teman Ini kan kelihatan bahwa ya kayak inflasi itu Udah sedikit merendah nih Ya nanti lebih clear nya seperti apa Ya kita harus menunggu di meeting The Fed ya Next meeting nya The Fed itu ada di 10 dan 11 Kalau di kita berarti di 11-12 ya 11-12 minggu depan Itu akan ada meeting The Fed Dimana ya kita Akan lebih clear lah guidance dari The Fed itu seperti apa Cuman ya teman-teman Yang perlu kita watch juga Sebenarnya kalau untuk market kita sendiri Itu kan Gimana sih net si Foreign itu Kalau kita lihat hari ini Asing ini kan masih net sell ya teman-teman Balik lagi net sell Satu mingguan Asing ini udah net sell nya 4,6T Sebulanan Ini udah 12T Dan tentu aja ini kelihatan ya Net sell nya paling gede itu Of course seperti yang kita sering bahas Itu ada di sektor banking teman-teman And Kita lihat seminggu 10 hari terakhir tuh Paling gede itu di sektor banking BRI, BCA, Mandiri Ya tower ini karena ada MSI rebalancing Kalau di luar itu ya masih blue chips Dan big banks teman-teman Kita mau bahas sedikit Gue mau bahas sedikit Mengenai big banks Ya jadi BRI itu Dan bank-bank lainnya sebenarnya Kecuali BBCA Laporan keuangan perbankan Untuk 4 bulan Itu kan menunjukkan slowing down teman-teman Dimana Ya berarti ini nunjukin bahwa Laporan keuangannya dari sektor banking itu Agak melambat nih Ini kan sebenarnya sesuai yang udah kita Bahas terus dari minggu-minggu lalu Dari bulan lalu Bahwa Kalau suku bunga itu Naik Ya Pasti imbas dari big bank yang kena imbas duluan itu adalah BBRI Itu satu Terus itu kan kelihatan ya NPLnya mulai agak naik Ya penyaluran kredit itu agak slowing down Ya teman-teman Jadinya itu kan marginnya gue juga kegerus Ya itu kan kelihatan Baik itu BRI, Mandiri, BNI Semuanya melambat lah teman-teman Itu yang membuat Asing ini ngelihat Oh Oke Kayaknya Satu Suku bunga belum clear ya Kapan akan turun Karena kalau untuk BBRI Asing itu menunggu Suku bunga itu lebih Ada Gambaran lebih jelas Oh ini Suku bunganya mau turun nih Oke Kita bisa Lebih bullish on banking Tapi karena asing melihat belum Nah toh Di negaranya sendiri aja Belum ada tanda-tanda Turun suku bunga kapan Kenapa mereka harus Betting untuk banks Di negara lain Apalagi di emerging market Teman-teman Ya makanya BRI Ada koreksi Tapi Kalau ngomongin laporan keuangan BBCA ini laporan keuangannya Justru sebenarnya Salah satu yang lumayan oke Untuk sektor banking Dan ini kalau kita lihat Tapi balik lagi teman-teman ya Saya selalu bilang Kalau untuk sektor Big caps Yang bank Eh Bukan big caps Big banks Ini kan memang Kalau dilihat dari Sisi technicalnya Ini sekarang juga Semuanya udah bergerak Di bawah MA nya ya Mungkin kalau sisi technical Short termnya Aduh Nggak gitu menarik nih Balik lagi teman-teman Kalau teman-teman Ngeliatin sektor banking BBCA terutama Ya Itu lebih Pas Untuk teman-teman Ngeliatnya mungkin Medium Atau long term Ya Karena kalau teman-teman Lihat Pas BBCA koreksi Kita mau lihat dulu disini Ini kan ada turun dalam nih Yang sebelumnya Ini pas Tahun 2022 Ini naik ya Ini naik kan Ini kelihatan Kelihatan nih teman-teman Dari pas tahun 2022 Semuanya kan uptrend Dari short term Ma 20 Ma 50 Ma 100 Ma 100 Short term Naik 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 Dan Dia jebol semua kan Jebol dari semua Ma nya Ma 20 jebol Ma 50 jebol Ma 100 jebol Tapi terus Nggak lama Dia mulai rebound Iya memang Ribbonnya Ribbonnya nggak kencang lah Nggak langsung uptrend Namanya juga BBCA Namanya kan Blue Chips Big Banks Pas dia ada rebound Koreksi sedikit Terus mulai rebound lagi Ya Jadi secara overall Kalau kita lihat Ya mungkin Ini sebagai perbandingannya juga Pas dia turun Back down trend Pas udah break Ribbonnya kencang Ya jadi yang saya mau tekankan disini Adalah Kalau teman-teman BBCA Lagi ada koreksi Bisa lakukan Buy on weakness Ya Ini teman-teman bisa lakukan Buy on weakness Untuk BBCA Ini yang kelihatan Ini dari MA nya Semuanya ini uptrend Terus dia pas jebol Ya Di area-area sini Ini teman-teman bisa lakukan Buy on weakness BBCA ini salah satu Yang sering kita call juga Ya kalau teman-teman Ngikutin terima fix Itu ada ya Stock pick kita Ini BBCA itu juga ada Ini teman-teman Nah ini disini Entry di 9300 Sampai 9400 Oh sorry Ini belum kita update Ini dari 9100 BBCA Entrynya Nah Kalau ngeliatin banks lain Ini agak Menurut saya Agak kurang Nih Ya BBCA Ini BRI BRI ini kan Dia ada low Di sini lah Ya sebenarnya Low nya bisa jadiin area Sebenarnya kalau mau Lebih ke Dari deket Area-area sini Ini teman-teman Nah ini low nya BBRI ya Kelihatan Makanya supportnya disini BRI ini BRI ini Yang cukup menarik juga Sidewish nya Untuk trading Entry nya Ya cicil-cicil dulu Dari deket-deket sini Di deket-deket Di bawah 1000 Ini sebenarnya teman-teman bisa Lakuin entry Untuk BRPT Ya Ini teman-teman bisa Lakukan entry Untuk di BRPT Kalau dia bergerak Di bawah 1000 Itu untuk BRPT Yang Cukup menarik juga Ya Itu ada di Cuan Teman-teman Untuk grupnya Barito Ini Cuan nya salah satu Yang tekniknya Yang paling lumayan Sebenarnya Ini kalau teman-teman Lihat Ini kan Dia mantul nih Pas dia koreksi Di deket MA100 nya kan Dia mantul Deket MA50 MA100 dia mantul Most likely Ini akan masih bergerak Sidewish dulu Jadi deket-deket area ini 7200 Sampai 7900 Yes Ini memang swing nya dia Agak gede ya teman-teman Jadi ya Agak hati-hati Upside Ya mungkin kalau teman-teman Mau main lebih deket-dekat Ya bisa gunain Haya sebelumnya itu disini Ini sebagai Resistance Ini high nya itu di kisaran 8000 Sorry Di 9200 Ya dari Jadi di harga-harga sekarang Kalau entry deket-dekat sini 10%an juga masih dapet Teman-teman Cuman ya Kalau kita lihat Ini kan sebenarnya Dia ini Lumayan maintain Bergerak di atas MA nya nih Jadi deket-dekat sini Teman-teman bisa lakukan entry Terus Selain itu Ini juga menarik ya PTRO PTRO Teman-teman Kalau teman-teman lihat Oh oke Hari ini kan udah naik kenceng Ya ini Kalau kita lihat disini Ya pas ada koreksi Ya disini ada entry nya lagi Ya teman-teman Ini kan sebenarnya Semua pergerakannya Mau dari Dari MA50 Atau MA100 nya Kan masih uptrend Jadi cuman MA20 nya Ini MA20 nya Juga kempes ini Gara-gara waktu itu kan Yang gerubah itu Pas kompak koreksi semua Ya wajar Dia kan udah membentuk high yang baru Agak koreksi Di deket-dekat sini Lakukan entry lagi Resisten nya sama Resisten nya kita bisa pakai Yang high sebelumnya juga Teman-teman Terus Komoditis Komoditis-komoditisan Ini masih cukup menarik Ya Oke Adaro ini salah satu yang kita call juga Ya teman-teman Dan dimana Adaro ini Udah Nutup gap Ini teman-teman Adaro ini salah satu yang udah Kita call Ya ini udah kita call dari Beberapa Hari yang lalu Udah Masuk area bay nya juga Dan ini Kalau teman-teman lihat Dia Adaro Sebentar Sebenarnya dia ini Pas koreksi disini Kan karena X-dividend Ini secara overall Pergerakannya kan masih Lumayan nih Kalau kita ngeliatin MA100 Dan MA50 nya Ini di deket MA sini Dia mantul Terus ini Ini juga gap down Karena dividend X-dividend date kan Terus di deket-dekat area sini Dia juga mantul lagi teman-teman Jadi sebenernya Adaro ini Secara teknikalnya oke Terus ditambah Kalau mungkin teman-teman Yang udah hold Waktu itu Udah disini Udah dapat dividend Terus udah berhasil rebound lagi Masih oke Teman-teman Resistance Ada di 3080 Buat Adaro Terus Yang menarik juga Itu Komoditis Kayaknya memang marketnya Saham-saham yang masih menarik Sektornya masih Sektor komoditas ya Metal-metalan Itu masih menarik Emas Itu masih menarik juga Ya ini Inco Kalau kita lihat Dari metal-metalan Ini kan dia juga Masih share overall Kan bergerakannya Masih uptrend Dia gak patah juga Ini pas ada pullback Di deket-deket area sini Itu teman-teman Bisa lakukan entry Teman-teman Itu untuk Si Inco Terus saya mau bahas Ini yang cukup menarik itu Sebenernya Oh ini udah Valid Sektor telco Ini juga masih cukup oke Ya teman-teman Dia kan agak Waktu itu kan koreksi Gara-gara Ngikut kan Friendnya masih Friendnya masuk ke Full call auction Axelnya ikutan koreksi juga Selama dia Gak jebol Ini kan dia ada gap nih Di sini Teman-teman Kalau mau coba Bion weakness Dekat-dekat sini Tapi sebenernya gak usah Gak usah terlalu Bawah di harga-harga sekarang Teman-teman Mau lakukan entry dulu Sebagian juga masih cukup menarik Sebenernya Kalau untuk di Axel ya Ini masih cukup oke Terus Oh ini Java Java ini juga masih Cukup menarik Nah Nih Kalau kita lihat Ini kan juga Masih bergerak uptrend Bergerak uptrend Lagi pullback Terus ya Kalau dia Sideways Atau dia Bergerak dekat-dekat sini Ya teman-teman Bisa lakukan entry ini Ya di area-area ini Dekat-dekat MA20 nya Ini masih cukup menarik Buat teman-teman Lakukan entry Dekat-dekat MA20 Itu Cukup oke Ya buat teman-teman Entry di Dekat-dekat Situ Terus Kalau ada pertanyaan Silahkan ya Teman-teman Silahkan Ditanyain Mau bahas Saham-saham Anything Ya memang marketnya Beberapa Minggu ini Nothing new Ya Kalau kita lihat Selain banking Kita lihat Hari ini Monster over Masih big banks Ya Masih big banks Hari ini ada rebound Tapi kalau kita lihat Nih Asingnya masih Net sell Teman-teman Jadi memang Asing ini Masih akan terus Seperti yang kita bahas tadi Asing ini Most likely Masih akan terus Net sell Sampai Ya at least Kita tunggu Minggu depan Minggu depan Itu kan ada Fact meeting Tanggal 11-12 Kita lebih Clear lah Gagasnya seperti apa Tapi ya Kalau untuk big banks Karena masih Masih net sell Ya teman-teman Bisa lakukan Buy on witness Bion witness Bion witness Bion witness BCA itu Paling menarik Teman-teman BBB dan PNLF Oh iya Panin-paninan Sambil lupa PNLF Nah ini sebenarnya Cakep Teman-teman Kenapa saya bilang Cakep Karena Dia kan break Oh Perlihatan ya Sorry Nah Ini kan sebenarnya Dia break Terus dia lagi pullback Nah Ini menarik Ini ya Ini PNLF Ini dulu Sempat kita call Ini mungkin Akan kita call lagi ya Waktu itu sempat kita call Ini udah sempat TP juga PNLF Kita TP D348 Waktu itu Teman-teman Ya Kita masuk dari 270 292 Kita cuan lumayan 22% Nah Kalau teman-teman Lihat disini Nih Sebelumnya Ini kan Belum berhasil break Begitu dia break Ini break semua ya Ini biar lebih kelihatan Saya zoom dikit Ya Begitu dia break dari MA20 MA50 MA100 Ya Terus kan dia bergerak dulu Sideways disini Tapi secara overall Setelah dia break Dia bergerak sideways Habis itu Lanjut menguat lagi Ini pergerakannya Sebenarnya secara teknikal Oke Banget Dan pas kayak gini Akhirnya dia ada pullback Pullbacknya Paling ideal Ya Harga paling enaknya Paling pasnya Itu kalau dia bisa pullback Kedek-dekat sini Ya Kedekat MA nya 20 nya Tapi menurut saya Di harga-harga sekarang pun Kalau mau cicil Mau go Udah bisa Entry dulu sebagian Sisanya Lakukan buy on weakness Dia sebenarnya Kalau kita gak mau pake itu Pake high yang sebelumnya Untuk target Itu juga masih dapet 1 banding 2 Nih teman-teman Ya Itu Simply kita Pasang high sebelumnya Jadi di 320 Sampai 330 Or sampai event 340 Itu cukup Oke Untuk teman-teman Masuk Beris Enggak Enggak beris ini Justru Ini kan dia masih di atas MA nya semua Terus Tadi ada yang nanya Sama apa ya Oh sebentar BBYB 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 Ini Sebenarnya Oke Aja Sebentar Nih Nah Kurang Ini kan sebenarnya Begitu dia break dari downtrendnya ini Mau coba break kan gak berhasil nih Nah kalau ini Sekarang ini lagi Penentuan nih Teman-teman Kalau dia gak bisa break ini Karena sebenarnya kan dia dari Trend-trendnya ini Semuanya kan masih Di situ-situ Jadi coba Ini coba ini Break downtrend Mau coba break gak bisa Mau coba break gak bisa Mau coba break belum bisa Kalau ini gak bisa lagi ya Dia maka akan menguji daerah Supportnya lagi Dia akan bergerak lagi Dekat-dekat emanya disini Kalau itu belum berhasil break Nah Ini Juga Ya ini boleh lah Kalau teman-teman Mau coba Nah ini kan ada gap Sebenarnya mirip-mirip nih Teman-teman Ya Ini Ini Arto BBYB Ini bergeraknya sama Pas begitu dia break Dia mau coba break belum bisa Mau coba break belum bisa Terus Ini itu kan dia break down Ini mau coba break belum bisa Nah Sama seperti yang BBYB tadi Kemungkinan dia akan Bergerak dulu disini nih Jadi dekat-dekat area ini Teman-teman Kalau mau Coba entry Bisa dicoba Karena ini kan memang Suhnya lumayan gede nih Jadi mungkin kita gak usah Main yang Terlalu gede Nah Entrynya dekat-dekat sini lagi Pas dekat-dekat sini entry Kan turunnya ini ada gap nih Bisa jadikan gap ini sebagai Resisten Begitu ada pullback Bisa entry dekat-dekat sini lah Dekat-dekat 2220 sampai Di 2200an lah Untuk entrynya Itu untuk Arto Bumi Ini 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 Karena swingnya gede Kita pake Yang gini aja Bentar ya Nih Dan sisanya kita pake dekat-dekat sini Pas Di dekat M100nya Kenapa? Satu swingnya dia gede Dan ini kan sebenarnya dia Kalau kita mau Ngarep dia Break dari sini Sampai sini Itu kejauhan Ya Jadi kita Jadi kita ngeliatin yang dekat dulu Ini kan Terus sebenarnya juga ada Dekat-dekat sini Kan ada Ini ada gap Ini kita bisa jadiin Gapnya ini kan udah tutup disini Jadi ini bisa jadiin Arto close-nya Ya teman-teman Ini jadi Kalau mau entry Di dekat-dekat 78-80 Ini kan secara overall Udah mulai lumayan nih Tapi kita mesti liat Kalau dia udah mulai Bisa bertahan di atas sini Ya Next resistennya Itu ada di Kita Bisa pake M100nya sebagai Resisten Selama dia gak break ini Oke lah Selama dia gak break kebawah 7 Gak tutup di bawah 71 Itu masih cukup oke Terus Tadi ada yang nanya Sido 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 Ini kita turut Nah Kita pake yang situ aja Lebih dekat Entry disini Nih Ini buat Sido Balik lagi Kalau teman-teman Baru mau entry Ya Disido Ini kan sebenernya Dia udah Geraknya udah mulai Uptrend semua nih Ini break Ini break Terus dia dekat M20 Juga mantul Ini sebenernya cakep Nah terus ini kan Dia mulai bergerak Satu sih Nguji-nguji terus nih Di M50 Nah balik lagi Kalau dia ada pullback Kedek-dekat M50 Itu which is di 675 Itu teman-teman bisa lakukan entry Dekat-dekat sini Di 675 Ya dekat-dekat area ini Teman-teman lakukan entry Stop lossnya Kalau dia Ya tutup di bawah 640 Itu teman-teman Bisa lakukan Stop loss disitu tuh Itu untuk Sido Terus Ini juga cukup menarik Sebentar Nah Ini yang CKL juga cukup oke Ini teman-teman Metal-metalan lah Permetalan Mau itu Komoditas emas Nickel-nikelan Copper Ya Itu cukup oke NCKL ini juga sama Share overall ini kan Dia begitu udah break Dari MIMI-nya Terus dia lagi pullback nih Teman-teman Jadi dekat-dekat sini Ini teman-teman bisa lakukan entry nih Dekat 980 955 Itu Cukup oke Buat teman-teman lakukan entry Di dekat-dekat situ Sebentar Sebentar Oke kalau ada yang mau ditanyain silahkan ya teman-teman Kita coba cari yang menarik sambil screening Screening-screening Maha Oh Maha ini juga oke Nih Ini sebenernya gak usah pake gini-ginian Nah Ini secara overall Kan dia bergerak uptrend nih Dia break Terus ini sideways dulu Ini menarik Begitu dia break Ini sideways Setelah abis itu dia break lagi Nah terus dekat MMA-nya mantul Dekat MMA-nya mantul Ini kalau teman-teman lihat Dekat-dekat MMA 20-nya Ini kan Selalu bergeraknya di atas itu Teman-teman Nah jadi itu cukup menarik nih Sebenernya untuk Maha ya Teman-teman Terus Pani 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 oke Sebenernya Cuman ya Balik lagi Pani ini kan memang Karena dia nanti Mau melakukan Non-preemptive right issue Ya Agak Lebih panjang lah Artu udah dijawab tadi ya Jadi dia agak lebih Panjang Kalau teman-teman Mau hold Ini Nih Ini kan kelihatan nih Sebenernya Ini kan kelihatan dari M20 dan M50-nya Most likely Dia akan masih bergerak sideways Ini sebenernya Kalau kita kasih ke kotak Ini kan dia bergerakannya sideways Jadi memang Agak lebih panjang Ya teman-teman Bisa cicil-cicil beli Ya untuk Pani Selain Pani Metco Metco kayaknya Udah belum sih Belum Nah Oke Ini juga Sama Di deket-deket sini nih Teman-teman bisa lakukan entry Ini Metco Lumayan Ya Selama dia gak break Kebawah 1270 Itu oke Adaro tadi udah kita jawab ADMRnya belum Nah Pas Ini ADMR Belum kena TP Belum Nah Ini kan sebenernya dia kurang lebih Sebentar Satu lagi Nah Ini high-nya kita selalu pakai high yang sama nih teman-teman Dia Nyampe sini Terus koreksi kan Nyampe disini Koreksi Nyampe lagi Koreksi lagi Nah Menariknya Dia sejak disini Biar keliatan Lebih jelas Dia kan gak membentuk low yang baru nih Supportnya lumayan Kuat Di deket-deket sini 1255 Ya jadi teman-teman Kalau mau Deket-deket Area ini Dijaga aja Sebagai area support Resistennya di 1570 Ya Terus Ini kan dia lumayan nih Dia pas Ini kan sideways sebenernya 20-50-100 nya Emangnya semuanya sudah sideways Ini pas bergerak sideways Dicoba break Gak bisa sideways lagi Ini coba break Gak bisa Deket sini Mantul lagi Ya kalau mau beli Deket-deket area sini Ya itu bisa lakukan entry Selama dia gak break ke bawah Tutup di bawah 1255 Ini oke lah Ya teman-teman Buat Entry ADMR Terus tadi ADMR Terus Ada yang nanya UMBMA MDK nya belum Iya belum MBMA ini pergerakannya Sudah mulai naik Ya kalau teman-teman lihat Dikit lagi Itu Kena target paling dekat Di 760 Jadi teman-teman bisa hold Metal-metalan ya Balik lagi Metal-metalan Nickel Dan turunan-turunannya Yang small cap Big cap Secara overall Semuanya Pergerakannya masih oke Event MDKA ini juga sama ya teman-teman Kalau mau entry di harga sekarang Ini agak nanggung Kalau mau entry Pas agak koreksi aja Tapi kalau yang udah punya Bisa hold Ya Resistance Atau target Paling dekat Di 31.30 Untuk MDKA MBMA Udah Film Film Waduh Film Lagi Tes Support area nih Teman-teman Nah ini Ini kan ada Support area disini ya Kalau ini Dia Jepol Stop loss Tapi kita lihat Kalau disini Dia bisa mantul Ya teman-teman Bisa lakukan buy Tapi kalau baru Lakukan buy disini Pasang resistance Yang dekat aja Pasang resistance Di dekat-dekat 4580 Karena kayaknya Agak Masih agak susah Buat dia bisa balik lagi Ke high sebelumnya nih teman-teman Ini pergerakannya udah Kayak Udah kehabisan nafas Jadi kalau teman-teman Mau entry Baru entry Kalau dia bisa mantul Dekat sini Kalau dia mantul Ya dekat aja Entry Dekat sini Itu bisa Pasang jual Antam 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 ini Nah ini juga sama Ini kan ada Area supportnya kan Dekat-dekat sini Dekat-dekat sini Nah kalau dia Belum berhasil Rebound Ya coba kita tunggu Dekat-dekat sini nih Tapi kalau dekat-dekat sini Dia berhasil rebound Ya ini kan ada Gap yang lumayan gede ya Itu bisa digunakan Sebagai Area resistance Tapi kalau belum bisa Ya kita lihat Di dekat-dekat sini Dia berhasil mantul Apa enggak Harum Harum Eh belum saya update ini Stop lossnya ke bawah Stop lossnya ke bawah Nah Ini juga sebenarnya Kita bisa Pasang dua Terakhir Sudah di situ Ini kan sebenarnya juga Area sidewist nih teman-teman Ya Ini juga kelihatan Dari EMA 20 EMA 50 EMA 100 Area-area yang gini Bisa teman-teman Manfaatkan untuk trading Ya jadi misalnya Teman-teman Mau entry Di dekat-dekat sini Di dekat-dekat 12.75 Kalau dia berhasil entry Baru Eh berhasil rebound Teman-teman baru Lakukan entry Dekat-dekat 12.75 Targetnya Resistinya Paling dekat Di 14.25 Dan kalau ini berhasil break Next targetnya Itu ada di 15.80 Nah sebelum kita akhiri Teman-teman bisa cek ya Instagramnya Trimegasekuritas Untuk rekamannya Dan kita lagi ada Promo menarik Jadi kita lagi ada Program referral Teman-teman bisa cek Kalau teman-teman Yang udah punya rekening Itu teman-teman bisa Masuk ke Menunya di Trima Plus Itu ada referral Lebih detailnya Itu teman-teman Cek aja Instagramnya Trimegasekuritas Jadi teman-teman Yang udah punya account Bisa ngajak Teman-teman Buat buka rekening Lalu trading Dan nanti teman-teman Akan mendapatkan cashback Dari net fee transaksi Teman-teman Yang teman-teman ajak Ya jadi misalnya Teman-teman Ngajak ABC ABC itu nanti Begitu ada transaksi Nanti net fee-nya Sekian persen Itu akan masuk Ke RDN teman-teman Sebagai cashback Ya untuk detailnya Bisa langsung cek Di story-nya Trimegasekuritas Dan juga Di Instagram-nya Trimegasekuritas Thank you semua Selamat menikmati